Pendekar Guntur Jelit 28. Setelah tertawa nyaring, orang yang mirip muka mayat itu menantikan serangan dari Kong Bun dengan mata memancarkan sinarnya tajam sekali. Saudara So, cepat lari Kong Su berseru khawatir bukan main. Justeru si Raja Pencuri berteriak seperti itu, Kong Bun menyerang kepada orang yang matanya seperti mayat itu. Begitu ia membacok, Kong Bun kehilangan musuhnya, tahu orang itu sudah tertawa dingin di belakangnya ia kaget, tanpa menoleh lagi ia menjejak tanah untuk melompat ke depan, setelah mana baru ia memutar tubuhnya dengan cepat, ia tidak dapat melihat musuhnya, dikala ia melihat ke kiri dan kanan, tiba-tiba ia mendengar pula tertawa dingin di belakangnya, ia menjadi kaget tidak terkira. Tan Kie dan Tan Hang yang sudah dapat bernafas, ikut menjadi heran berdiri di pinggiran, karena mereka melihat betapa lihainya kepandayan orang dengan muka seperti mayat itu. Dan Tan Kie maupun Tan Hang dapat melihat sikap dari Kong Bun, wajahnya sekarang berubah memperlihatkan sikap berkhawatir. Tapi Kong Bun menggertak giginya, ia telah bergerak dengan dekat, karena ia memutar tubuh sambil menyerang ke belakang, itulah gerakan pohon TJA terbongkar. Akarnya lagi-lagi ia membacok, dan sekali ini terulang pula bahwa ia telah membacok tempat kosong. Hahaha kembali terdengar suara tertawa mengejek yang dingin ke belakangnya. Hahaha. Berkhawatir dan penasaran Kong Bun menyerang pula ke belakangnya, kali ini ia mengulangi, membacok sambil berputaran. Sia-sia belaka semua bacokannya itu, bahkan tanpa terasa kakinya menjadi lemas, itulah pengalamannya yang pertama kali, yang mengherankannya bukan main. Karena itu, ia mendadak berhenti menyerang kepada lawannya, terus ia melompat ke tembok dengan maksud untuk segera angkat kaki menyelamatkan diri, bertentangan dengan kata-katanya tadi, bahwa ia akan mengikat dirinya sendiri jika ia tidak bisa membacok orang itu, justru sekarang ini mereka tidak sudi mengikat dirinya sendiri, ia ingin meloloskan diri, meninggalkan tempat itu secepat mungkin menghindar dari musuhnya. Belum lagi Kong Bun tiba di tembok, untuk melompat melewatinya, sesosok bayangan sudah berkelebat sangat ringan sekali, dan disusul mendadak ia merasakan iganya kesemutan, sehingga habislah tenaganya, di luar keinginannya, ia rubuh musruk sendirinya tanpa dapat dicegah lagi. Bukan hanya Tan Kie dan Tan Hang yang heran, juga beberapa orang lainnya, yang bersembunyi di tempat lain pada bagian taman itu, yang muncul karena mendengar suara orang bicara, keras dan tertawa bengis. Begitu Kong Bun rubuh, mereka segera juga jadi heran, orang yang mukanya seperti mayat itu terus melompat ke tembok untuk menghilang dengan cepat sekali, tubuhnya cuma berkelebat seperti sesosok bayangan tanpa bisa dilihat jelas. Tan Kie dan Tan Hang lari menyusul, mereka lompat naik ke tembok, siap belaka, mereka tidak melihat lagi orang itu sebaliknya untuk kagetnya mereka, tampak bergelimpangan beberapa sosok tubuh manusia di kaki tembok pekarangan di sebelah luar. Mereka tidak bisa berdiam melengak lama, maka dengan bersiul mereka memanggil orang-orang lainnya, para pengawal rumah bin Chung Chu ini. Mereka telah menggusur Kong Bun ke dalam rumah batu tempat Kong Su ditahan. Setelah mana Tan Hang memesan kepada Tan Kie agar ia berjaga di situ dengan waspada, ia sendiri segera pergi untuk melaporkan apa yang terjadi itu kepada Tian Ong, bin Chung Chu. Kuang Tan pergi tidak lama, ia sudah kembali ke mejanya, berbicara sambil tertawa dengan Tan Gosan dan Siang Bu sambil menemani beberapa orang Kang Ong lainnya yang duduk di dekat mereka. Di atas panggung bergantian orang sudah bertempur, naik dan turun. Siapa yang rubuh umumnya ia terluka parah, suatu bukti si cantik manis dan pedang mustikanya memiliki pengaruh dan daya tarik yang sangat besar sekali. Bin Tian Ong sendiri bersama-sama dengan Hyam Luang, Siang Kuan Lineng dan putrinya, juga tengah bercakap-cakap dengan gembira. Mereka seperti tidak memperhatikan jalannya pertandingan sampai akhirnya telah datang Tan Hang dengan laporannya. Semua jadi terkejut bukan main. Selesai melaporkan segala sesuatunya, Tan Hang segera mengundurkan diri, buat kembali ke taman, guna membantu kawan-kawannya mengadakan penjagaan yang ketat di sana. Siapa dia kata Hyam Luang kemudian ia heran sekali. Ia bergerak sangat gesit, sehingga tubuhnya seperti tidak terlihat mengapa ia tak mau memperlihatkan dirinya. Ia ingin sekali aku menyerahkan gelaranku kepadanya. Bin Lao T, bukankah tepat aku menghadiahkannya? Siang Kuan Lineng sebaliknya bersenyum terus ia tertawa, nyaring tetapi halus. Ingin sekali aku melihat dia katanya kemudian, ah, dia itu pastinya dia itu. Bagaimana Nona Siang Kuan tanya Hyam Luang Nona kenal dia itu siapakah dia tanda seru? Siang Kuan Lineng tersenyum, ia melirik kepada Kuang Tan. Tapi aku yang muda belum berani menentukannya dengan pasti. Karena aku berusaha menduga saja ia berada di sekitar kita, tidak sulit untuk menyelidiki siapakah dia sebenarnya menyahuti si gadis kemudian. Tian Ong berpaling kepada Kuang Tan, agaknya ia heran sekali, ia ingat kata Siang Bu, bahwa pemuda itu pandai sekali membawa diri ia bimbang sekarang pun ia masih bersangsi, tapi ia toh memperhatikan pemuda itu. Kuang Tan sendiri terus tersenyum, ia tidak memperdulikan segala apa yang terjadi di depan matanya, ia bilang di dalam hatinya mereka boleh mencurigai aku tetapi mereka pasti sulit buat membuktikannya. Siang Kuan Lineng mencurigai sebab pemuda itu meninggalkan mejanya, perginya secara tenang, kembalinya tergesa dan cepat ia merasa, pemuda itu tampan seperti juga pemuda yang paling tampan di daratan Tionggoan, tubuhnya halus, cuma gerak-geriknya sangat aneh. Kedatangan Tan Hong tadi, yang telah menceritakan segala apa yang terjadi, telah menambah tebalnya kecurigaannya. Waktu itu di lantai di depan panggung terdengar satu suara nyaring yang menarik perhatian umum. Di sana muncul seorang baru, yang berkata, Bintai Hiap, aku ingin sekali mengajukan pertanyaan. Entah Bintai Hiap mau menjelaskannya atau tidak. Sambil berkata begitu, ia menunjuk kepada Siang Kuan Lineng kemudian meneruskan lagi perkataannya. Aku Mama Liang, ingin sekali mengetahui apakah Nona itu pun menyerahkan diri untuk dipilihkan pasangannya di atas Luitai. Dapatkah setelah aku menangkan sepuluh mintasan, aku memiliki dia tanda seru. Orang itu, Mama Liang, yang berusia kurang lebih 30 tahun, tubuhnya jangkung, pinggangnya bulat, punggungnya lebar. Kata-katanya itu membuat Tian Ong tergoncang, sedangkan Siang Kuan Lineng segera memperlihatkan wajah yang buram mendongkol bukan main. Sebenarnya, semenjak munculnya Siang Kuan Lineng tadi, maka ia telah menarik perhatian hadirin, terutama sekali bagi mereka yang mengambil tempat di Tetarap Barat. Dengan munculnya Siang Kuan Lineng, maka Bin Giyok Cus segera kalah pamor, pula Siang Kuan Lineng sendiri sering-sering memandang ke Tetarap Barat, tak jari ia mengawasi banyak metu, tajam yang tengah mengawasi padanya. Demikianlah halnya dengan Mama Liang, ia telah melihat si gadis yang cantik itu, ia memang memiliki kepandayan yang tinggi sehingga ia berani menanyakan hal. Itu, sayang sekali dia memang memiliki tabiat yang buruk, gemar sekali ia merusak kehormatan wanita. Maka juga, melihat gadis Siang Kuan ini demikian cantik dan menarik, ia segera naik ke panggung untuk mengajukan pertanyaan itu. Ia memiliki beberapa orang kawan, ia telah kasak kusuk dengan mereka, yang ikut bantu menganjurkannya dan memberikan semangat padanya, sehingga bulatlah tekadnya untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan dia memang telah keluar dari tempatnya, mengajukan pertanyaan serupa itu, yang membuat Siang Kuan Lineng tersinggung. Hiyam Luang mengerutkan alis dia bilang perlahan, dialah seorang manusia telur busuk, ia harus diajar adat. Jika tidak, percuma kita menganggap kita pembela-pembela keadilan dan pembenci kejahatan. Belum lagi berhenti suaranya Hiyam Luang, Siang Kuan Lineng tampak sudah bangun dari kursinya, untuk melangkah ke depan panggung, lantas cambuknya dikerjakan, menyambar orang si mama itu, yang begitu kurang ajar, ujung cambuknya mencari jalan darah Yeuhaun. Eh budak cilik, ternyata kau sangat telengas sekali kata Mama Liang tertawa, sedangkan tubuhnya telah melesat, menjauhi diri dari ujung cambuk. Sebaliknya tangan Mama Liang menyambar. Lineng tahu akan maksud lawan, ia segera menarik pulang cambuknya itu yang diputar untuk mengulangi lagi serangannya, guna sekarang menotok jalan darah yang lihai. Mama Liang berkelit lagi, setelah itu ia melesat maju, untuk merangsek, sebelah tangannya meluncur ke kedua. Punda si gadis, sedang dari mulutnya sambil tertawa terdengar kata-kata, Budak cilik, kau sangat telengas, kau seperti menghendaki tuanmu berlaku kejam. Jahanam si gadis membentak, ia berkelit, segera ia mencambuk pula, sehingga tiga kali beruntun, karena yang pertama dan kedua kali, Mama Liang telah berlompatan dengan tipu silatnya Kim Litsu Chow An Po atau ikan emas lompat jum palitan menembusi gelombang ia bergerak lincah sekali. Selakanya, si gadis tidak berhenti hanya dengan cambukan berantai tiga itu, lalu dilanjutkannya lagi, kali ini malah beruntun sampai lima kali cambuknya itu gencar menyambar dengan cepat sekali. Mama Liang repot bukan main, walaupun memang benar ia sangat gesit dan lincah, namun ia tetap saja kewalahan, ia lolos dari bahaya setelah berkelit dari cambukan yang kelima yang terakhir. Karena marah bukan main ia bilang dengan suara dan sikap yang bengis. Budak kecil, kau terlalu telengas rupanya memang sekali ini Mama Liang sudah bertekad hendak merubuhkan gadis ini, yang telah mendesaknya begitu rupa, membuat ia amat marah, kau rupanya hendak membuat aku Mama Liang berlaku kejam. Muka siangkoan lineng jadi guram, tanpa mengatakan apa-apa, ia menyerang. Dalam mendongkolnya, ia menyerang berulang kali, yang satu tidak mengenai, yang lain menyusul, ujung cambuknya itu pun berusaha menotok. Sekarang ini Mama Liang tidak berani lagi memandang enteng, ia pun mengeluarkan kepandainya yang istimewa, yaitu Leng Man Sipet Pian, 18 Curus Ilmu Silat Kerasakti. Ia mengutamakan 10 jari tangannya yang sangat kuat, inilah ilmu silat yang telah mengangkat namanya, ia berkelebatan di sekitar si gadis, seperti seekor burung walet gesitnya. Maka tidaklah kecewa, ia telah malang melintang belakangan ini di dalam rimba persilatan dan memiliki nama besar, karena kepandainya memang amat tinggi sekali. Lewat sekian lama, Mama Liang dapat merapatkan diri. Siangkoan lineng jadi terdesak dan agak repot, karena cambuknya adalah alat untuk menyerang jauh. Baru sekarang ia menyesal bukan main tadi ia sudah memandang tidak sebelah metu kepada lawannya ini, sehingga ia tidak ingat untuk mempergunakan pedangnya. Sekarang untuk menghunus pedangnya, ia sudah tidak diberi kesempatan sedikit pun juga oleh Mama Liang. Mama Liang memperoleh kenyataan bahwa ia berhasil mendesak dan membuat gadis yang menjadi lawannya itu sibuk bukan main ia sengaja tertawa nyaring. Kuang Tan yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut, dengan setiap tersenyum ketika ia melihat nona siangkoan itu terdesak, diam ia mematahkan sumpitnya ia melakukan hal itu dengan acuh-ta'acuh, ia membuat patahan setengah dim. Siangbu melihat kelakuan si pemuda, ia mengawasi sambil tersenyum, Kuang Tan melihat sikap kawannya itu, mukanya bersemu merah. Tanpa berkata apa ia mengawasi kegelanggang pertempuran, dua jari tangannya menjepit patahan sumpit. Mendadak saja ia menyentil. Waktu itu siangkoan lineng menghadapi serangan yang berbahaya, ia menyelamatkan diri dengan lompat jumpalitan terpisah ke samping tiga kaki dari lawannya, ia tidak cuma menghindarkan diri, berbareng dengan itu juga ia membalas menyerang kepada Mama Liang. Benar telengas, kata Mama Liang sambil berkelit, setelah itu ia merangsek, dengan sepuluh jarinya ia menyambar kaki si gadis, ia percaya bahwa ia akan berhasil, ia girang sampai ia lupa untuk bersiaga, ia tertawa lebar. Tapi baru saja ia tertawa satu kali atau segera juga ia jadi kaget tidak terkira, pinggangnya terasa sakit bukan main, sehingga dengan berseru tertahan ia rubuh ke tanah. Lineng segera dapat memperbaiki diri, ia melihat rubuhnya lawan, ia menyangka orang adalah korban cambuknya, ia segera melangkah maju, dengan maksud memberikan labrakan, ia mendongkol untuk kelakuan Jumawa lawannya. Tapi ia menyaksikan orang rebah dam saja, ia jadi heran, segera juga dia membalikan tubuh orang. Dari heran ia jadi kaget, cepat luar biasa nafas Mama Liang sudah berhenti, dan tubuhnya mulai dingin. Heran pikirnya kemudian. Aku menotok jalan darah Cigan, mestinya dia lemas dengkulnya dan rubuh terkulai, mengapa sekarang dia mati mendadak? Akaha, mungkinkah ada orang membantui aku secara diam-diam? Gadis ini segera mengawasi tajam ke tanah di sekitar tubuh Mama Liang, ia melihat patahan sumpit, cepat ia mengambil dan menggenggam itu di dalam telapak tangannya, lalu dengan langkah perlahan ia menuju ke mejanya Kuang Tan, ia menyerahkan potongan sumpit itu tanpa mengatakan sesuatu apapun juga, ia hanya bersenyum. Di tetarap barat semua orang tahu Mama Liang sudah berlaku keterlaluan, dia melanggar pantangan besar rimba. Persilatan, tidak ada yang mau mengajukan diri untuk membelanya. Maka dari itu, sunyilah pihak mereka itu, sedangkan di tetarap timur, orang memang menonton dengan tidak banyak bicara. Juga di atas panggung, karena pertempuran di tanah itu, tidak ada yang bertanding terlebih jauh. Bintian Ong segera perintahkan pada orang-orangnya menyingkirkan mayat, untuk dirawat. Hiam Loang memegang kepala sumpit dalam telapak tangan, ia menggelengkan kepala sedangkan siang Bu telah berkata di hatinya, Pemuda ini lihai sekali, luar biasa. Potongan sumpit demikian kecil, ia dapat membuat selesai jiwa lawan dan juga dapat melontarkan potongan sumpit demikian jauh. Sungguh kepandaian melepas senjata rahasia yang sulit sekali dipelajari karena sama saja dengan melepaskan senjata rahasia terdiri dari daun jika demikian pastilah dia seorang yang luar biasa, orang yang bekerja tadi malam di ruangan belakang dan juga orang yang tadi bekerja di luar taman. Lin Eng sudah duduk kembali di kursinya, dengan tertawa perlahan ia melirik Kuang Tan, segera ia bangkit dan berkata pada Bintian Ong dan Hiam Loang, Jiwi Lociampua, maaf, Boampuah hendak mengundurkan diri. Di lain pihak, di dalam hati kecilnya ia berkata, kalau benar dia sungguh bagus waktu itu ia berjalan sampai di pintu, ia menanya si penjaga, kamar tetamu di mana? Sudikah kau mengantarkan aku ke sana? Pengawal itu perintahkan seorang kawannya pergi mengantarkan si gadis. Dikala berjalan, si gadis telah berpikir, aku seorang gadis, sekarang aku pergi ke kamar orang, jika orang memergoki, apa jadinya ia jadi ragu? Walaupun demikian, ia tanya pengiringnya, di mana kamarnya? Oh, siau hiap. Itulah kamar nomor tiga di atas loteng menyahut si pengantar tersebut sambil menuju. Lin Eng mengucapkan terima kasih, terus ia naik ke loteng, ke kamar nomor tiga yang ditunjukkan tadi oleh si pengiring, ketika ia sudah sampai di depan kamar, ia memperoleh kenyataan daun pintu cuma dirapatkan ia mengangkat tangannya, untuk menolak. Gampang saja daun pintu itu menjeblak terbuka. Kamar itu sunyi, tidak ada penghuninya. Cuma saja di tiang pembaringan tergantung pauhoknya Kuang Tan Ia menghampiri untuk menurunkan pauhok itu, terus ia membukanya. Segera matanya melihat sepotong baju panjang abu. Bukankah tadi Tan Hang menyebutkan orang aneh itu mengenakan baju abu-abu? Baju itu pun sedikit tebal, si gadis mengangkatnya, atau mendada ada barang yang jatuh ke lantai, ia segera mengambilnya barang itu untuk diperhatikannya. Untuk kagumnya ia mendapatkan topeng kulit yang bagus sekali, sekian lama ia mengawasi, mulutnya memperdengarkan tertawa yang perlahan dan halus. Kemudian ia mencoba pakai topeng itu, dan bercermin di kaca tembaga, ia girang sekali, tampaknya ia sangat lucu. Segera ia duduk di sisi pembaringan otaknya bekerja. Tapi tidak lama kemudian topeng ia bungkus dengan baju abu tadi, terus ia letakkan di dalam bungkusan, di susunan pertama, itulah tanda bahwa ke kamar itu ada orang yang datang dan menggeser bungkusan tersebut. Di atas itu ia telah meletakkan sapu tangannya serta sebutir mutiara yang baru saja ia keluarkan dari sakunya ia tersenyum puas, setelah mana barulah ia keluar meninggalkan kamar itu, setelah merapatkan daun pintu ia pergi turun dari loteng untuk kembali ke kamarnya sendiri. Waktu maghrib hampir menjelang datang, binti yang ong naik ke panggung Wan Yotai untuk memberi hormat kepada para hadirin, memeritahukan bahwa pibu ditunda sampai besok, ia mengundang mereka bersantap malam. Besok pagi kita akan mulai lagi katanya sebagai kata penutup. Maka dipalulah gemreng tiga kali. Di kedua tetara para tamu bersorak riuh. Sambil bersenyum, bintian ong turun dari panggung. Segera sibuklah para pelayan untuk menyajikan barang hidangan, untuk melayani para tamu bersantap sampai kira jam sepuluh malam, barulah orang bubaran. Ketika Kuang Tan tiba di kamarnya, ia segera melihat sesuatu apa yang tidak beres. Kasurnya melesak, seperti bekas diduduki, lantas ia mengambil bungkusannya, buat diperiksa. Maka ia melihat baju hitamnya berada di sebelah atas dan mendapatkan sapu tangan wanita, pula sebutir mutiara sebesar kacang, yang menyiarkan bau harum semerbak. Di ujung sapu itu ada sulaman huruf siang koan, yang berada di atas sulaman bunga teratai, indah buatannya dan sangat halus. Ia memegangi sapu tangan itu, segera ia menduga kepada siang koan lineng. Nona itu sangat cerdik pikirnya, dengan segera menduga aku, tadipun ia mengantarkan pulang ujung sumpitku, ia meninggalkan sapu tangan dan mutiara di sini, tentulah ini tanda terima kasihnya. Mana dapat aku menerima ini? Tugasku untuk pergi ke kota raja dan perjuangan bengkau belum lagi selesai? Bagaimana aku dapat terganggu oleh wanita? Bisa tugasku jadi terhalang? Apakah tidak lebih baik aku pergi menemuinya dan menjelaskan duduk? Persoalannya tanda seru. Bukan main ragunya Kuang Tan, dan ia pun jadi berdiri menjublek saja, sampai akhirnya ia mendengar suara langkah kaki mendatangi ke arah kamarnya dan didengarnya daun pintu kamarnya diketuk seseorang. Kuang Tan menyimpan kembali barang itu di dalam pawahoknya, kemudian dia membuka pintu kamarnya. Berdiri siang bu bersama Tan Gosan, malah tengah berjalan mendatangi tampak Bintian Ong bersama Hiam Loang Ong Siaw Hiap, kau pandai sekali membawa diri, sehingga kau dapat menyimpan kepandayanmu, maka dari itu. Maafkanlah aku, karena mataku yang tidak awas ia berkata sambil memberi hormat, dan Tan Gosan meniru sikap siang bu, ia pun ikut memberi hormat. Kuang Tan mengulur tangannya, untuk mencegah, lantas siang bu merasakan tenaga yang luar biasa, yang menolak tubuhnya, sehingga tidak dapat ia membungkukan tubuhnya. Demikian pula halnya dengan Tan Gosan. Mereka kaget berbareng kagum bukan main untuk hebatnya tenaga dalam pemuda ini. Kuang Tan tertawa sambil katanya, Tan dan siang tiang cu, kita ada di antara orang sendiri, harap kalian tidak mempergunakan adat peradatan, aku juga tidak mengerti, siapalah yang kalian sebutkan itu? Siaw Hiap terlalu merendahkan diri kata pemilik peternakan itu tertawa, kau lihai, kau tetap berlagak pailon. Di dalam rimba persilatan sungguh tidak banyak orang sebangsa kau Siaw Hiap, aku datang atas nama tuan rumah untuk meminta kau bersedia bercakap-cakap. Waktu itu Bintian Ong bersama Hiam Loang telah tiba. Mereka memberi hormat. Malah Bintian Ong telah bilang, maafkan, karena mataku yang telah lamur sehingga tidak melayani Siaw Hiap sebaiknya. Kawanan penjahat sudah mengacau di rumahku ini tapi aku tidak mengetahui syukur ada kau yang telah menolong untuk menghindarkan kami dari bahaya. Budimu ini tidak dapat aku balas. Tadi aku minta saudara Syang dan Tan datang lebih dulu pada kau, aku minta maaf bahwa aku datang terlambat, lantas Bintian Ong membungkukan tubuhnya memberi hormat. Kuang Tan cepat membalas hormat tuan rumah, ia pun segera berkata, jangan, jangan terima kasih katanya menampik dengan kiku. Hiam Loang menghampiri si pemuda, untuk mencekal tangannya dengan keras, guna menatap tajam wajahnya, lantas ia tertawa bergelak-gelak. Sungguh seorang gagah asalnya ialah seorang pemuda katanya kemudian, Oh Siow Hiap, siapakah gurumu? Dapatkah memberitahukannya? Tidak tepat lo Chiampu memuji aku kata Kuang Tan kemudian, guruku seorang yang tidak bernama dan juga. Untuk sekarang ini, maafkanlah sulit buat Boampu menjelaskan segala sesuatunya. Maafkanlah. Justeru di waktu itu, Hiam Loang tertawa, ia bilang, walaupun engkau tidak mau menyebutkan siapa gurumu, hal itu tak menjadi persoalan, karena yang terpenting sekarang kami sangat beruntung bisa bertemu dengan seorang gagah seperti kau. Sesungguhnya aku hanya mempelajari melepas senjata rahasia serta sedikit akal kecerdikan, dalam hal lainnya, aku tidak mengerti apa. Tentang pengacauan di Bin Ke Chung ini, ada orang yang telah membantu secara diam, perihal aku, kebetulan saja aku berada di sini, maka itu, tidak berani aku menerima ucapan terima kasih. Hiam Loang heran. Siapakah orang itu yang membantu secara diam? Tanda seru tanyanya kemudian. Siow Hiap tentu mengetahui siapa dia. Tanda seru. Kuang Tan jadi berubah mukanya bersemu dadu, ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat melihat tegas padanya, cuma gerakannya saja sangat gesit. Dia menyahuti teranglah dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Mendengar begitu, Hiam Loang tertawa aku siorang tua mengetahui siow Hiap pandai sekali menyembunyikan diri katanya, sebenarnya di mana ada orang seperti yang siow Hiap katakan itu tanda seru. Mengetahui orang tidak percaya akan ceritanya itu, Kuang Tan tidak berdaya, ia bilang, jika memang Lociampu tidak mempercayainya, aku tidak dapat bilang suatu apapun. Hanya dapat aku beritahukan dalam dua tiga. Hari ini pasti akan terjadi sesuatu yang penting sehingga setelah itu, barulah nanti Lociampu mempercayai aku. Hiam Loang terus menatap. Ia merasa semakin lama ia semakin menyukai pemuda di depannya ini, yang tampan dan halus gerak-geriknya. Coba tidak Tan Heng menyatakan kepandayan orang sangat luar biasa, pasti ia sudah menawarkan diri untuk menjadi gurunya, agar ia dapat mewarisi semua kepandayannya. Kemudian ia berkata, baiklah, aku percaya atau tidak, Seng waktu yang nanti memperlihatkan buktinya. Cuma, jika kawanan Bajingan benar berani datang mengacau pula, hem, biarlah mereka nanti merasakan liahainya aku. Siau hiap, mari kita pergi keluar untuk menanti kawanan Bajingan itu. Kuang Tan menurut, tapi ia masih berkata, Ceng Kiepei berani sekali, sebentar malam haruslah kita berjaga-jaga. Tanda seru. Aku telah siap dengan penjagaan ku Tian Ong memberitahukan. Malam ini, ku kira tidak akan ada bahaya. Kalau Ceng Kiepei mengirim orang, tentu untuk menyelidiki saja keadaan kita, untuk persiapan menolong orangnya dan mendapatkan pedang. Andai kata mereka mau menyerbu, itu pasti dilakukannya nanti setelah pibu ditutup. Kuang Tan mengangguk, ia tidak bilang suatu apa. Di belakangnya, kedua gadis itu tampak kasak kusuk, yaitu Lineng dan Giyok Chu yang datang belakangan. Mereka rupanya tengah membicarakan sesuatu dengan perlahan dan juga sekali terdengar mereka tertawa cekikikan sambil melirik ke arah Kuang Tan. Hiam Loang melihat gerak-gerik gadis-gadis, ia bersenyum, kemudian memandang kepala Kuang Tan, ia pun tertawa. Hal itu membuat Kuang Tan jadi likat. Tidak lama kemudian ramailah orang berbicara dan tertawa di ruang besar di mana mereka duduk berkumpul, Kuang Tanlah sebab utama dari kegembiraan mereka itu. Namun Kuang Tan sendiri tetap bersikap tentang dan tidak banyak bicara. Orang berkumpulan sampai sore, malah kemudian sampai Seng Putri Malam telah muncul memperlihatkan diri menerangi bumi dengan sinarnya yang redup. Angin halus membuat cabang pohon bergoi yang dipermainkan oleh siliran angin tersebut. Juga bayangan yang ditimbulkan dari batang maupun ranting pohon itu memberikan kesan yang agak luar biasa, indah dan agak seram. Tidak jauh dari tempatnya duduk, Kuang Tan melihat papan catur, ia menghampiri dan mengambil bijinya, untuk digenggam, kemudian diletakannya pula, suaranya berbunyi sangat nyaring sekali. Aku gemar men catur, entah lociampu memiliki kegembiraan atau tidak tanyanya kepada Hiam Loang sambil memandang dengan tertawa kepada jago tua itu. Oh, kiranya siau hiap gemar men catur kata Hiam Loang tertawa juga, sudah 60 tahun aku siorang tua men catur. Selalu juga kalah. Tapi biar sudah kalah tetap men terus. Siau hiap sukalah kau mengalah. Lociampua, kau bergurau Kuang Tan bilang, aku baru saja belajar, bagaimana dapat menang. Baiklah kata Hiam Loang sungguh awas, jangan kau mengalahkan aku sehingga aku tidak tahu di mana harus menaruh muka. Kuang Tan tertawa manis, segera ia duduk menghadapi jendela. Hiam Loang menggulung tangan bajanya dengan tangan kirinya ia menguruti kumis dan jenggotnya, lihat saja akan bijinya dengan teliti dan penuh perhitungan. Di depannya, Kuang Tan menjalankan bijinya dengan cepat dan sebat, ia merangkak ke tengah, menduduki kotak yang baik, lalu menelan beberapa biji lawannya, sehingga ia lantas menang unggul, maka jago tua itu jadi mengerutkan alisnya untuk berpikir keras. Gio Echu dan Lin Eng menonton di pinggiran, mereka mengeluarkan kata serta tunjak-tunjuk, seperti biasanya orang luar yang tengah menyaksikan orang mengadu otak itu. Dari bicara perlahan, suara mereka menjadi membisinkan telinga. Dasar kalian, anak kalian berisik saja kata Hiam Loang kemudian. Awas ya, jangan kalian mengganggu aku, nanti siapa yang akan membantu kalian. Lin Eng tertawa. Loh Ciam Pua, kau yang kalah, kami yang muda yang disesalkan. Ia bilang, memangnya, siapa menghendaki bantuan Loh Ciam Pua? Hiam Loang tertawa lebar. Anak, kau pandai bicara, ya katanya kemudian aku mau lihat nanti, setelah tiba waktunya kau membangun rumah tangga, kau akan mencari aku untuk memohon bantuanku atau tidak. Setelah berkata begitu, terus juga Hiam Loang melirik kepada Kuang Tan, sehingga muka Kuang Tan berubah merah, sedangkan muka Lin Eng juga bersemu dadu. Loh Ciam Pua, kau kata Lin Eng tertahan. Ia sudah cepat angkat kaki, tetapi Giyo Acu tetap diam saja di situ sambil menahan tertawanya. Bin Tian Ong dan Tan Gisan juga ikut tertawa, agaknya mereka gembira sekali, sampai mereka seperti melupakan bahwa mereka mempunyai musuh-musuh gelap. Hiam Loang menahan nafas dengan penasaran. Ia berpikir keras sekali dengan sepasang alisnya mengkerut dalam, ia bermaksud untuk memperbaiki kedudukannya, lama ia berdiam untuk berpikir. Waktu itu Kuang Tan berdiam saja, tapi dikala lawannya mengasah otak, tangan kanannya mengambil lima biji putih, mulutnya menghitung perlahan, satu dua tiga, empat, nah, ini yang kelima. Hiam Loang Heraniah mengawasi. Kuang Tan terus berdiam, hanya kali ini ia tertawa perlahan, tangannya terus menimpuk keluar. Gerakannya itu tampak perlahan tapi melesatnya biji catur cepat sekali. Menyusul timpukan biji-biji catur itu, di luar terdengar suara seperti orang menahan nafas, disusul suara roboh barang berat yang menimbulkan suara tidak terlalu keras. Hiam Loang terkejut, ia segera melompat keluar jendela, demikian juga dengan Tan Gausan dan Siang Bu. Kuang Tan duduk tenang, ia mengawasi papan catur, seperti ia tengah memikirkan bijahnya, melihat demikian, mau atau tidak Bintian Ong Kagum bukan main. Hiam Loang yang telah kembali, pun menjadi kagum, ia sendiri tadi tidak melihat jelas timpukan sepemuda itu. Waktu itu Lin Aeng mengawasi si pemuda, ia tidak memperdulikan suara di luar, seakan juga ia tengah memusatkan seluruh perhatiannya untuk permainan caturnya, ia jadi memonyongkan mulutnya, tangannya segera mengacaukan biji-biji catur itu. Kalian si tua dan si muda, bagaimana kalian masih bergembira seperti ini? Kenapa kalian tidak mau melihat keluar? Hiam Loang angkat papan catur, katanya, eh bocah nakal, kau jel sekali, tetapi ia tertawa aku menang, kau telah mengacaukan biji catur itu. Kau berat sebelah tau. Kalau kau disalahkan, kau tentu berbalik mempersalahkan aku. Justeru sekarang, di saat gak akan dikalahkan, kau sengaja mengacaukan biji catur. Dengan berkata dia yang dimaksudkan Hiam Loang adalah Kuang Tan. Tapi jika ia yang memiliki kesempatan buat menang, maka kau akan pura pilon dan berdiam diri saja tidak mengacaukan biji catur itu. Lineng melotot kepada orang tua itu, sedangkan Giyo Acu tertawa geli karena ia beranggapan, itulah kejadian yang sangat lucu sekali. Justeru di waktu itu Siang Bun dan Tan Go San telah kembali, mereka menenteng tubuhnya lima orang yang diam tidak bergerak. Hiam Loang tertawa, ia bilang, kelima bangsat ini sudah ditanya terang, merekalah orang-orang Ceng Kiepe. Oh Siang Hiap aku numpang tanya, apakah yang hendak diperbuat atas diri mereka ini? Segala apa terserah kepada Bin Chung Chu menyahuti si pemuda cepat. Mana dapat aku mewakilinya? Aku malu. Tian Ong mengerti orang merendahkan diri, tapi ia tidak mau memaksa, ia segera perintahkan penjaga membawa kelima orang tawanan itu ke kamar batu, untuk dijadisatukan dengan Hong Su semua, kemudian sambil tertawa Tian Ong bilang, Oh Siang Hiap, luar biasa lihai tanganmu. Kepandayan ini belum pernah kulihat, belum pernah aku mendengarnya. Ia berhenti sejenak, lalu ia menambahkannya. Kami adalah orang yang mengerti silat, nama kami terkenal juga di dalam rimba persilatan, kami biasa melatih telinga dan mata, akan tetapi tadi kami tidak mendengar dan tidak melihat waktu kelima penjahat itu datang dan naik ke atas pohon sungguh kami malu. Kuang Tan jadi likat tapi ia segera mendengar Hiam Loang tertawa. Bin Laute, kata jago tua itu kepada si tuan rumah kita semua, si tua tak mau mampus, kita sudah seharusnya pada mundur. Sekarang ini jamannya kalangan muda. Si anak-anak muda. Apakah kau tidak kenal pepatah yang mengatakan gelombang yang di belakang mendorong gelombang yang depan, dan orang baru menggantikan orang lama? Lihat saja, selama beberapa hari ini telah terdengar beritanya akan halnya orang muda yang gagah, kita telah sempat menyaksikan juga, betapa Ous Yau Hiap yang demikian hebat mengagumkan tangannya. Kata Hiam Loang telah menimbulkan tertawa yang ramai dari semua orang yang berkumpul di situ. Aku bicara benar, Ous Yau Hiap, kata Hiam Loang kepada si pemuda. Aku sudah berusia 90 tahun, tapi belum pernah aku menyaksikan kepandayan. Seperti kau tadi, bagaimana kalau sekarang kau mencoba aku di jarak 10 kaki tanda seru? Kuang Tan cepat menggoyangkan kedua tangannya, tidak, tidak bisa Lociampua, tidak bisa katanya cepat. Jangan Lociampua membuat aku memperlihatkan. Keburukanku, apa yang aku bisa ialah menghajar benda mati, kalau terhadap benda hidup, aku tidak berguna lagi. Tapi Hiam Loang tidak mau mengerti, segera ia melompas sampai 5 tombak lebih. Ous Yau Hiap, janganlah kau menolak katanya bersungguh. Mari kita mencoba, untuk berlatih. Kau boleh mempergunakan semua kepandayanmu. Andai kata aku terluka, tidak apa jika kau mengalah, kau membuat aku tidak puas. Mengetahui tabiat orang, Kuang Tan tertawa, ia segera juga mengambil 10 biji catur. Lociampua, maafkan aku yang muda katanya itu ditutup dengan timpukannya, mengarah pundak kiri jago tua tersebut. Hiam Loang terkejut melihat datangnya biji catur itu. Segera ia menghibaskan tangan kanannya, ia dapat membebaskan diri tetapi biji catur itu lewat dekat di atas pundaknya. Justeru itu, Kuang Tan sudah menimpuk pula kali ini bukan satu atau dua biji, hanya lima biji, dua di depan, lalu yang tiga di belakang. Sehingga kelimanya merupakan bunga bwe. Tiga biji yang di belakang itu pun datangnya saling susul. Melihat datangnya serangan itu, Hiam Loang memukul berbareng dengan kedua tangannya lah. Mempergunakan tipu silat pek hong chiang pukulan udara kosong. Biasanya hebat angin serangannya itu. Tapi sekali ini, kelima biji catur tidak tersapu dengan segera. Sambil menghibas, jago tua itu berkelit. Di tangan Kuang Tan masih ada sisa empat biji, semua itu segera saling susul dipergunakan menyerang lagi, tentu saja, serangan yang terakhir ini cepat luar biasa. Sebab ketika itu Hiam Loang tengah menangkis dan berkelit maka sibuklah dia atas datangnya empat biji catur itu. Terpaksa ia berkelit pula, sambil menjatuhkan diri. Ketika ia bangkit bangun, ia periksa tubuhnya, untuk memperoleh kepastian, dia bebas atau tidak, lalu hatinya jadi mencelos, mukanya jadi pucat. Dia mendapat kenyataan, ujung bajunya yang kiri kena ditembusi sebuah biji catur. Tidak dapat aku sesalkan dia pikirnya. Siapa suruh aku mendesak dia mengeluarkan kepandainya. Jika dia bersungguh, mungkin tubuhku mendapat beberapa liang. Segera juga ia tertawa bergelap dan katanya, Oh siau hiap, hebat tanganmu, aku siorang tua menyerah kalah. Memang jagot tua ini harus menyerah kalah, kecewa ia bergelar sebagai awan seribu laksa, dari situ menunjukkan betapa cepatnya setiap gerakannya, karena ginkangnya yang tinggi. Tetapi justru sekarang, ginkangnya itu seperti juga tidak berguna lagi di hadapan Kuang Tan, membuat ia sekali ini merasa telah runtuh. Kuang Tan sendiri menyesal atas perbuatannya itu, ia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Kemudian katanya dengan sikap yang menyesal selalu benar tepat sekali julukan Lo Chiam Pual, tadi sengaja saja Lo Chiam Pual mengalah terhadapku, jika Lo Chiam Pual merangsek, apa yang aku bisa bikin? Mendengar perkataan si pemuda, tampak Hiam Lo Ang jadi sangat bersyukur sekali. Tapi ia bilang sambil tertawa buat, Apa kau masih melindungi mukaku? Oh siau hiap, di sini orang semuanya memiliki metu yang jelis. Apakah yang tidak dapat melihatnya dengan jelas? Siau hiap, biasanya aku tidak mau menyerah kepada siapa saja, baru sekarang terhadap kau, aku mengakuinya, aku menyerah. Aku cuma kurang jelas mengenai satu hal. Aku memiliki tipu silat Tai Lek Kim Kong Chiang, jika aku ini mempergunakan ilmu silat yang itu, setiap senjata rahasia seharusnya kena tersampok balik, tubuhku tidak dapat didekati. Tapi aneh sekali biji caturmu itu, tidak dapat terpukul mundur semua, ada juga yang menerobos maju terus. Maaf, Lo Chiang Pua, malu aku untuk menjelaskannya, berkata Kuang Tan, sambil tersenyum jengah. Aku hanya mempergunakan akal, biji caturku itu dapat dipakai menyerang secara berputar, jadi penolakan langsung tak dapat mencegahnya, tadi biji catur itu menyambar dari samping. Alasan yang diberikan oleh pemuda ini memang masuk dalam akal. Tidak dapat orang tidak mempercayainya. Hanya saja satu hal yang pasti, hanya Kuang Tan yang dapat menyerang secara demikian, orang lain tidak akan sanggup. Entahlah jika yang diserang bukan Hiam Loang Kuang Tan telah menyembunyikan satu hal, serangan itu menurut ilmu menimpuk senjata rahasia yang bernama Hiapuan Sipet K. Seperti yang lainnya juga, Gio Echu dan Lin Eng memuji si pemuda tidak hentinya, yang mereka sangat kagumi tanpa terasa mereka jadi mengawasi si pemuda dengan membuka mati mereka lebar, memandang mendong dengan mulut terbuka lebar. Bin Tian Ong melihat sikap dan kelakuan puterinya, itulah kelakuan yang dulu belum pernah disaksikannya, ia jadi terharu sekali, ia merasa berkasihan kepada puterinya ini, yang telah tidak memperoleh kasih sayang ibunya. Biasanya si gadis pendiam, jarang sekali tertawa pada air mukanya menunjukkan tentang sesuatu perasaannya. Tetapi ini, memang sangat lain dan berbeda sekali. Pernah Tian Ong memujikan beberapa orang pemuda, yang tampan dan memiliki ilmu silat yang baik, tetapi Gio Echu tidak perhatikan mereka, hatinya tidak pernah tergerak. Baru sekarang ia tampak berubah, ia seperti bukan Gio Echu yang dulu lagi. Sementara di situ, masih ada siang koan Lin Eng. Gadis itu menang jauh lebih cantik, ilmu silatnya lebih tinggi, gadis itu pun lebih berani, lincah dan periang, tampak jelas dia sangat memperhatikan kuangtan. Bagaimana sekarang? Bukan main bingungnya Bintian Ong, di lain pihak lagi, ia belum mengetahui keadaan si pemuda, apakah masih bebas dan merdeka? Masih ada satu hal lain, yang lebih penting, sekarang ini bukan saatnya bicara perkara perjodohan. Mereka tengah, terancam bahaya dari rombongan Ceng Kiepe dan anaknya sendiri tengah menghadapi pibu. Lin Eng benar berani, sambil tertawa ia menghampiri kuangtan, kemudian dia minta diajari ilmu melepas senjata rahasia. Ia bersikap tidak malu atau likat, malah tampaknya ia bicara polos sekali. Melihat orang demikian polos sikapnya, kuangtan malu hati buat menampik permintaannya itu. Nona hendak mempelajari ilmu melepas senjata rahasia, itulah memang sangat baik sekali, aku juga tidak mau menyembunyikan sesuatu apapun yang aku mengerti dan bisa katanya turut tertawa. Cuma saja aku hendak menjelaskan, senjata rahasia tidak dapat dipelajari hanya dalam satu hari atau satu malam saja. Baiklah, kalau nanti urusan di sini sudah selesai, aku akan mengajari pokoknya dulu. Baru saja si pemuda menutup mulutnya, atau giyocu telah maju. Siau hiap, katanya dengan tertawa dan juga telah memperlihatkan sikap gembira sekali. Aku juga ingin sekali mempelajari ilmu melepas senjata rahasia, dapatkah? Kuangtan heran, sampai ia melengak, namun itu hanya sebentar, sebab segera ia bisa tersenyum. Dapat. Tentu saja dapat, nona katanya dengan tersipu karena likat, di mana semua matah, tengah memandangi kepada mereka, sehingga membuat Kuangtan agak likat dan kikuk. Xiangbu tertawa, demikian juga yang lainnya. Kuangtan mendengar suara tertawa mereka, ia jadi tambah likat, ia merasa bahwa semua orang tengah menertawakan dirinya, karena sikapnya yang canggung waktu menjawab pertanyaan dan gadis Shibin tersebut. Nona Siangkuan, ilmu camukmu tadi bagus sekali kata Kuangtan kemudian memuji, untuk menyimpangkan perhatian orang. Lin Eng tersenyum girang. Oya, katanya kemudian agaknya dia kaget dan girang, aku lupa mengaturkan terima kasih padamu dan dia segera juga menjura memberi hormat. Jangan, Nona, jangan Kuangtan menampik, ia jadi gugut dan mengulurkan tangannya untuk menjegah. Siangkuan Lin Eng menarik tangannya, ia menatap kepada Kuangtan. Kembali Kuangtan jadi jengah, tapi ia tertawa dan berkata, Nona, ilmu camukmu lihai, cuma itu dapat dipakai menyerang dari jarak dekat, aku memiliki satu akal untuk menutup kekurangan itu. Lin Eng cerdik, ia juga segera juga mengerti akan perkataan si pemuda, ia tertarik sekali. Benarkah begitu tanyanya? Oh, kau ajarilah aku lekas. Marin Ona pinjami cambukmu itu padaku, kata Kuangtan yang masih belum sempat menarik pulang tangannya, maka ia jadi dapat melonjorkan terus tangannya, mari kita keluar Nona, kau boleh memakai pedang, nanti aku mengajari kau dengan mempergunakan cambuk. Lin Eng menyerahkan cambuknya, yang terbuat dari otot tular dan harimau, itulah cambuk yang sangat disayanginya, yang tidak akan semelarangan diizinkannya untuk dipegang oleh orang lain. Mereka pun segera pergi keluar dari ruangan tersebut, di mana cahaya rembulan permai sekali. Lin Eng dan Kuangtan lantas berdiri terpisah tujuh kaki, si gadis meletakkan pedangnya di dadanya, melintang. Silahkan menyerang Nona, kata Kuangtan kemudian. Kau menyerang dengan sungguh-sungguh, jangan sungkan-sungkan. Lin Eng tersenyum di dalam hatinya ia berkata, kau nanti lihat ilmu pedang ajaran ayahku ini tentu merupakan ilmu silat yang sangat hebat sekali dan telah menggemparkan kalangan Kangou. Ayah merupakan seorang ahli Kiam Hoat yang nomor wahid di dalam rimba persilatan, tentu kau tidak akan dapat menandingi ilmu pedang ini. Aku ingin melihat, apakah engkau sanggup melayani aku? Lantas juga si gadis berkata perlahan, baiklah, aku hendak mulai menyerang. Mendadak sekali, ia telah menikam, gerakannya cepat bagaikan badai, menyambar dengan berkesyukta nyaring. Gerakannya itu, tepat dan cocok dengan nama ilmu pedang itu, yaitu Ciu Hang Lok Yapet Jekiam Hoat atau ilmu pedang daun rontok karena angin musim rontok, serangan itu juga menuju ke pundak kiri dengan tikaman yang sangat sulit buat dihindarkan lawan. Kuang Tan tidak berkelit, ia juga tidak menangkis, hanya saja ia mendahului, dengan sangat sebat, cambuk di tangannya bergerak, ujungnya mencari ujung pedang. Lin Eng kaget tidak terhingga, serangannya itu telah gagal, pedangnya seperti juga tertindih barang berat, dengan segera ia memutar pedangnya untuk meloloskannya, terus dipakai untuk menyerang ke iga kiri si pemuda. Kembali Kuang Tan memperlihatkan kepandainya. Ujung cambuknya perlahan menekan pula pedang si gadis. Si gadis sampai seperti tidak melihat bagaimana ia diserang, dan bagaimana Kuang Tan menggerakkan tangannya. Lin Eng heran sekali, tetapi ia penasaran maka ia melepaskan diri untuk menyerang terus, ia melanjuti mempergunakan ilmu silat itu, yang banyak jurusnya beraneka ragam. Kuang Tan tetap bersilat seperti semula, ia menekan ujung pedang lawannya itu. Siang Kuang Lin Eng terkejut, ketika senjata mereka bentroh, ia merasakan tangannya kesemutan, sampai pedangnya hampir terlepas. Tapi sekarang ia mulai mengerti ilmu silat cambuk pemuda itu, Kuang Tan dilihatnya memang lihai, disebabkan mahirnya tenaga dalamnya. Dari 30 jurus mereka bertempur sampai 50 jurus, gadis itu tersentak, tapi sekarang ia dapat tersenyum dan gembira, ia melayani dengan tenang. Ternyata si pemuda memang tidak bermaksud merobohkannya, hanya memperlihatkan jurus tertentu agar si gadis mengerti akan kelemahannya dan bisa mempelajarinya setiap jurus itu serta mengingatnya dengan sebaik mungkin. Kepandayan Ong Xiao Hiap memang hebat sekali berkata Bintian Ong kepada Hiam Loang, yang tengah. Menonton sekian lama jalannya pibu istimewa itu, Hiam Loang mengangguk. Ya, ia dapat bergerak lincah bagaikan naga dan ular, selanjutnya aku tidak berani memandang enteng lagi kepada dunia. Bintian Ong dan Hiam Loang menyaksikan terus, demikian juga halnya dengan Siang Bu dan Tan Go San. Mereka kagum dan takjub, sehingga mereka merasakan betapa kepandayan mereka hanyalah merupakan kepandayan yang tidak berarti kalau dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki Kuang Tan. Mereka jadi memuji tidak hentinya, karena memang mereka terlalu kagum sekali. Rupanya Guru Ousiao Hiap bukan semelarangan orang cetus Bintian Ong lagi. Giyok Chu berdiam saja, tapi dengan berdiri diam begitu, dia memperhatikan setiap gerakan cambuk di tangan Kuang Tan, tampaknya ia merasa puas. Nona Siang Kean, awas mendadak terdengar suara Kuang Tan. Inilah jurus merampas jiwa untuk merebut kemenangan. Kata itu di susul ujung cambuk menyambar pundak kiri si pemudi dengan cepat sekali. Lin Eng segera menyambut, untuk menangkis cambuk itu, ia bersilat dengan tipu angin puyuh menghantam pohon yang liu, pedangnya membabat dari kanan ke kiri, sinarnya pedang berkelebat bercahaya ke perak-perakan. Tepat di saat cambuk hampir kena dibabat, mendadak Kuang Tan tertawa, tubuhnya bergerak ke kiri, tangannya ikut bergerak membebaskan cambuk dari babatan, setelah mana cambuk itu menyambar lagi ke arah si gadis. Lepaskan pedangmu berseru Kuang Tan sambil menarik dikagetkan. Di luar keinginannya, tubuh Lin Eng maju empat tindak, telapak tangannya dirasakan sakit dan pedih, tidak dapat ia memegang lebih lama lagi pedangnya, karena pedang itu telah tertarik, terlempar jauhnya belasan tombak, jatuh di atas tanah dengan menancap dan gagang pedang itu bergoyang-goyang menimbulkan suara mendengung-dengung. Maafkan, nona aku tidak sempat menahan tanganku bilang Kuang Tan segera sambil tertawa. Lin Eng mendelik mengawasi si pemuda, tetapi setelah itu ia malah tertawa nyaring. Kuang Tan melompat ke arah pedang, untuk mengambilnya, setelah mana, dengan sama lincah dan gesitnya ia melompat balik kembali. Demikian lincah gerakannya, sehingga kembali ia telah mendatangkan kekaguman di hati orang-orang yang telah menyaksikannya. Syukur pedang ini tidak rusak kata Kuang Tan waktu ia mengembalikan pedang itu kepada si gadis. Aku dapat mengembalikannya dalam keadaan baik. Lin Eng menyambuti pedangnya itu sambil tertawa. Terima kasih katanya, itulah pernyataan terima kasih. Bukan untuk pedang belaka, tetapi juga untuk pelajaran yang diberikan karena pertandingan itu merupakan latihan pelajaran baru buat Lin Eng. Setelah itu mereka ke ruang dalam, kecuali Giyo Echu dan Lin Eng berdua. Sebab mereka ini berdua segera juga. Berlatih diri, untuk dapat menjalankan dengan baik ilmu camuknya Kuang Tan tadi. Berdua mereka saling mengajari di bagian yang mereka ragukan dan tidak mengerti, dengan demikian mereka bisa berlatih dengan baik sekali. Siaw Hiap, setelah urusan di sini selesai kau hendak pergi ke mana tanya Hiam Luang, waktu mereka telah berada di ruangan dalam pula. Aku ingin pergi ke kota raja, untuk melakukan sesuatu menjelaskan Kuang Tan, ia memang sudah memutuskan buat menceritakan asal-usulnya kepada semua jago ini, yang diketahuinya dan telah dilihatnya sebagai jago yang berdiri di jalan lurus dan memiliki jiwa pendekar. Maka ia menceritakan bahwa ia tengah melaksanakan perintah Tio Kaujo dari Bengkau, untuk menyelidiki keadaan di kota raja. Ia juga memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Semua yang mendengar keterangan Kuang Tan jadi girang bukan main, sekarang mereka pun sudah tidak memanggil dengan sebutan Ong Xiao Hiap lagi, karena Kuang Tan telah memberitahukan namanya. Dengan demikian selanjutnya ia dipanggil dengan sebutan Kuang Xiao Hiap, juga mereka kaget dan girang. Girang telah mengetahui siapa sebenarnya Kuang Tan, kaget karena mengetahui Kuang Tan adalah orang Bengkau, yang memang mereka telah dengar tengah berjuang, mulai bergerak mengadakan perlawanan kepada Cugoan Chiang. Aku akan berdiri di pihak Bengkau itulah yang pertama kali di ucapkan Hyam Loang dengan bersemangat. Walaupun usiaku telah lanjut, kalian tidak dapat menertawai aku, karena aku akan menyumbangkan sisa hidupku buat menegakkan keadilan bersama Bengkau. Tan Gausan dan Xiang Bu pun menyatakan mereka akan segera menghubungi Bengkau, untuk menggabungkan diri dengan Bengkau, sedangkan Bintian Ong telah berkata, Semula aku ingin mengundurkan diri, tapi sekarang, aku bermaksud membatalkan keinginanku menyimpan pedang, aku akan segera pergi bersama kawan menghubungi Bengkau, di mana kami akan menggabungkan diri. Demikian juga dengan semangat yang meluap-luap mereka menyatakan hasrat mereka ingin membantu Kuang Tan, kalau saja memang Kuang Tan memerlukannya, untuk melakukan penyelidikan di kota raja. Tapi, Kuang Tan menyatakan lebih leluasa jika ia dapat berangkat sendiri. Di sana memang berkumpul banyak sekali jagonya Cugoan Chiang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, karena dari itu, ia tidak leluasa untuk melaksanakan tugasnya kalau saja ia tidak sendiri. Terlebih lagi memang kepergiannya ke kota raja hanyalah sekedar untuk melakukan penyelidikan belaka. Dan ia tidak lupa telah menyatakan terima kasihnya kepada Bintian Ong berempat, bahwa mereka bermaksud untuk membantu Bengkau. Dengan demikian, tentu keempat jago tua rimba persilatan yang masing memang memiliki kepandayan tinggi itu, dapat banyak membantu Bengkau, mereka memiliki banyak sahabat, sehingga mereka bisa bantu memberikan penjelasan kepada sahabat mereka dan juga akan mengajak para sahabatnya itu untuk ikut membantu Bengkau. Itulah suatu hasil yang mengembirakan hati Kuang Tan, ia bersyukur para orang gagah ini bermaksud membantu Bengkau, tentu Tio Bu Kye Kau Chu akan gembira sekali menyambut mereka. Di kala itu, Kuang Tan juga menjelaskan, Bengkau telah berhasil merebut beberapa kota. Dan kemungkinan besar pasukan Bengkau akan maju terus guna merebut kota selanjutnya. Sedangkan Hyam Loang mengatakan, ia memang telah mendengar perihal bergeraknya Bengkau, namun sejauh ini tak tertarik untuk mencampuri urusan politik. Karenanya, ia hanya mendengar saja dan tidak tertarik untuk menghubungi. Tapi sekarang, setelah bertemu dengan Kuang Tan, justru ia jadi ingin sekali membantu Bengkau, ia malah hendak menyumbangkan sisa usia tuanya itu untuk dapat menyumbang tenaganya untuk keperluan Bengkau. Dengan demikian juga, pasti ia akan mengerahkan sahabatnya, semuanya akan diajaknya buat menggabungkan diri dengan Bengkau. Tentu dengan demikian akan membuat mereka gembira sekali, bisa melaksanakan tugas suci, berjuang untuk menumpas Raja Lalim dan juga membela kepentingan rakyat jelata. Bintian Ong sendiri, memang juga mengungkapkan jika sebelumnya ia akan mengundurkan diri sebab tawar melihat para tentara kerajaan yang bertindak sewenang, dan ia tawar juga untuk ikut terjun dalam dunia persilatan, maka ia ingin menyimpan senjata namun sekarang, justru semangatnya telah timbul lagi untuk membantu perjuangan Bengkau. Begitulah, dengan gembira sekali mereka bercakap, semuanya telah memuji akan kehebatan Kuang Tan. Mereka juga menyatakan perasaan kagum, karena mereka telah lama sekali mendengar akan kehebatan Tio Bukie, kau cuu Bengkau itu. Mereka ingin sekali bertemu dengan kau cuu Bengkau tersebut. Dalam keadaan seperti itu, banyak yang telah dijelaskan oleh Kuang Tan ia mengemukakan betapa luhurnya maksud dari Bengkau, yang berjuang untuk menegakkan keadilan. Dan juga, ia telah menceritakan beberapa peristiwa mengenai sepak terjangnya tentara kerajaan, juga sikap dari Cugoan Chiang, Kaisar yang tengah berkuasa itu, yang sebelumnya merupakan bekas anggota Bengkau juga. Semua orang gagah itu jadi gusar sekali, mereka beranggapan Cugoan Chiang sebagai manusia yang tidak kenal membalas budi. Kuang Tan telah mengucapkan berulang kali rasa bersyukur dan terima kasihnya. Begitulah mereka bertekad, menggabungkan diri dengan Bengkau. Sedangkan Kuang Tan memutuskan, setelah membantu Bintian Ong menghadapi orang Cengkiepei, ia akan melanjutkan perjalanan ke kota reja untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tio Bu Kie. Kau Chu Bengkau. Tidak lama kemudian munculah Giyok Chu sambil tertawa ia berbisik kepada ayahnya. Akaha, anak nakal ayah itu berseru, terus ia berpaling kepada Kuang Tan, katanya, anakku dan nona siang kean telah meyakinkan ilmu pedang dan cambuk, ada beberapa. Bagian yang belum begitu jelas buat mereka, karena itu mereka ingin meminta Xiao Hiap agar mau memberikan petunjuk kepada mereka, Sudikah Xiao Hiap membantu mereka? Kuang Tan hanya tersenyum. Tentu sahutnya cepat dan segera juga ia ikut Giyok Chu keluar. Semua orang gagah itu jadi bercakap dengan gembira, karena mereka benar kagum sekali kepada Kuang Tan walaupun usianya masih begitu muda, namun dia gagah dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali, juga sifatnya yang halus dan berdiri di atas keadilan dan membela kebenaran. Tidak lama kemudian Kuang Tan masuk dengan wajah berseri, tangannya mencekal sehelai kertas, segera ia berkata, Tian Tian Chu dan Xiang Tian Chu, Sudikah Jiwi menemani aku pergi sebentar ke Tsu San Chung tanda seru. Xiang Bu segera menduga ada urusan sedangkan Tian Ong menduga tentu semuanya itu ada hubungannya dengan surat yang di tangan Kuang Tan. Apakah bunyi surat itu? Xiao Hiap tanyanya kemudian. Kuang Tan tidak mau membuka rahasia tentang hubungannya dan kerjasamanya dengan kaum Kaipang, karena dari itu perlahan-lahan ia merobek hancur surat di tangannya, sambil tertawa ia bilang, Tadi, kebetulan saja seorang sahabatku telah memberitahukan bahwa kawanan bendera hijau telah mengundang kawannya rapat di Tsu San Chung, sebentar malam jam 4. Mungkin mereka hendak merundingkan sesuatu yang tidak baik untuk pihak kita, oleh karena sahabatku itu hanya seorang diri saja, ia mengirim surat ini kepadaku meminta agar aku menyelidik aksi mereka itu. Tan Gausan tertawa. Selama beberapa hari ini aku menganggur saja, aku senang sekali menemani Xiao Hiap dan juga tentunya saudara siang tidak keberatan pergi ke sana katanya. Kuang Tan memberi hormat. Ia menyatakan terima kasihnya. Silahkan Tiang Chu bersiap, mari kita pergi sekarang, kata Kuang Tan. Dia terus meminta diri, untuk kembali dulu ke kamarnya, guna mengambil senjatanya, tidak dilupakan juga topengnya, topeng seperti muka mayat itu. Tan Gausan dan Siang Bu bersiap dengan cepat, maka di lain saat bertiga mereka telah meninggalkan rumah Bin Tian Ong. Letak Tsu San Chung 15 Li di barat laut Bin Ke Chung, tempat itu memiliki pemandangan alam yang indah, penduduknya cuma kurang lebih 30 keluarga, yang hidup bercocok tanam. Di tepi perkampungan itu terdapat sebuah sungai, yang tepiannya berbaris pohon yang liu yang bermain di antara siliran seng angin. Sungai itu berliku. Sunyi sekali tempat itu, tapi suasananya sangat menyenangkan, terlebih pula, setiap menjelang maghrib, di saat para petani pulang dari sawah ladangnya dan bocah angon bercokol di punggung kerbau mereka sambil meniup seruling, atau di waktu pagi ayam meriuh berkokok dan asap mulai mengepul keluar dari tiap rumah. Salah seorang penduduk Tsu San Chung bernama Kang In, turunan seorang berpangkat di kota raja, yang pulang ke kampungnya dengan membeli sawah dan kebun. Tapi sampai pada warisan jatuh di tangan Kang In, kejayaan di situ telah merosot menurun, Kang In tidak gemar belajar surat, ia lebih senang belajar silat, untuk bercampur gaul dengan segala buaya darat, sehingga ayahnya mati karena terlalu berduka, ia sampai mati dengan hati tidak puas. Tapi justru Kang In jadi girang sekali seluruh warisan telah jatuh ke tangannya. Dia juga jadi bebas untuk melakukan apa yang disenanginya tanpa ada orang yang bisa menghalanginya lagi. Setelah sawah ladangnya habis dijual, untuk hidup berpesta pora tinggalah rumahnya belaka, ia terbawa temannya yang menjadi anggota Cheng Kiepe, yang menugaskan ia membantu mengurus cabang Cheng Kiepe di Hoyu. Karena kedudukannya itu, ia bisa bertindak dan berbuat sewenang kepada semua penduduk, membuat para penduduk menderita, hanya saja mereka mendongkol tanpa berdaya untuk melakukan sesuatu apapun. Berhubung terjadinya perselisihan antara Cheng Kiepe dengan Bintian Ong, rumah Kang In dijadikan markas cabang. Demikianlah, tiga hari sebelum dibukanya panggung Wan Yotai, Yosian bersama lima puluh kawannya menempati rumah untuk mengatur segala sesuatu, diantaranya untuk menugaskan Hong Su pergi menculik Giyok Chu dan mencuri pedang. Dan kepergian Hong Su diantar oleh empat orang kawannya sedang ia dan lainnya, menanti sambil bersembunyi di tempat yang berdekatan. Celakanya, ia tidak memperoleh kabar berita apalagi dari Hong Su, yang pergi dan tidak pernah kembali. Tanpa ada tanda isyaratnya. Juga lenyap pula keempat kawan Hong Su, sedangkan malamnya, ketika ia mengirim beberapa orangnya, untuk mencari dan menolongi Hong Su, orangnya itu dihajar Kuang Tan di tengah jalan dan diantar pulang dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Bukan main gusarnya Yosian, tapi ia tak berdaya. Besoknya ia mengirim orang lagi, tetapi kali ini orangnya itu dilambrak oleh orang Kaipang, sehingga rusak separuhnya. Mengerti bahwa Bin Kecung terlindung oleh orang-orang lihai, Yosian segera muncul secara berterang di muka panggung Luitai, ia cerdik, ia tidak sembarangan bertindak, ia berharap bentroknya orang lain dengan Bin Kecung, sehingga ia nanti menyerbu Bin Kecung untuk merebut hasil tanpa bekerja berat. Karena kecerdikannya itu, ia telah memperoleh kepercayaan sepenuhnya dari OEY Tiam Su, ketuanya. Yosian telah memesan orangnya, tanpa isyarat darinya, mereka tidak boleh sembarangan turun tangan, ia terkejut dan heran ketika menyaksikan Siaw Chitliang dan Bang Unsiai terluka senjata rahasia. Di waktu itu ia masih belum tahu bahwa Soe Kongbun dan lainnya telah kena ditawan, Jika tidak, kagetnya pasti akan lebih besar lagi. Hanya saja ia telah memperoleh visarat, hati kecilnya jadi tidak tentram, karena itu, ia segera memikirkan satu akal. Untuk itu ia mengajak bekerja sama sejumlah orang di Tetarap Barat, ialah orang yang bukan anggota partainya. Demikianlah malam ini jam 4, mereka berkumpul di Tsu San Chung, untuk mengatur dan merundingkan kera kerja mereka. Apa mau, maksud dan rencana mereka itu telah diketahui kaum Kaipang, maka Kuang Tan segera dikisiki dan pemuda ini segera juga pergi menyatroni perkampungan itu dengan mengajak Tan Gosan dan Siang Bu. Di ruangan besar dari rumah Kang In telah berkumpul Yosian semua. Api dipasang terang-benderang, suasana di dalam ruangan tersebut, walaupun yang tengah berkumpul tidak sedikit, tetap sunyi, di situ berkumpul kurang lebih 80 orang, tepat pada waktunya, Yosian mengangkat tangannya, lalu mulai bicara. Semua Ciampu dan semua rekan katanya nyaring, pasti kalian telah mengetahui apa sebabnya sehingga terjadi Bintian Ong hendak menutup diri dan membangun panggung Wan Yotai itulah karena ia menentang partai kami. Kita pun, tidak dapat mudur lagi, karena memang kami telah bertekad bulat untuk memperoleh pedang milik orang Shibin tersebut. Ia pun kemudian menunjuk kepada Kang San Bang, barulah kemudian berkata lebih jauh. Itu adalah Kang San Bang, ketua dari GW Asem Tong kami. Ia telah ditugaskan ketua kami untuk mendapatkan pedang dan orang. Maka kalau besok lusa ia naik ke atas panggung, aku minta kalian mau mengalah terhadapnya. Untuk bantuan kalian itu nanti partai kami akan membalas Budi, bagaimana pendapat kalian tanda seru. Dikala Yosian menegasi seperti itu, di atas rumah terdengar suara tertawa dingin, ia kaget sehingga wajahnya itu berubah hebat. Tidak sedikit orang yang berkumpul di tempat itu, mendengar suara tertawa tersebut. Sebat luar biasa, Yosian. Mengibaskan tangannya mengebut padam api penerangan, terus ia melompat keluar dari jendela, disusul oleh yang lain-lainnya. Tiba di luar, ia terus melompat ke atas genting. Rembulan sudah doyong ke barat, sinarnya mulai guram, tapi di atas genting itu, orang masih dapat melihat segala apa dengan jelas. Hanya saja di situ tidak ada seorang lainnya, keadaan sunyi sekali. Heran bukan main Yosian, ia memikir, mungkin juga orang yang telah memperdengarkan tertawanya itu lihai sekali. Hu Pangcu, dapatkah kau melihat sesuatu? Tanya kau win, dari Pakcusan yang mendampingi Yosian bersama gubeng dari Hoasanpei serta Longkyang dari Kuhan GWA. Yosian menggelengkan kepalanya. Segala kurcaci, buat apa saudara yo melayaninya nyeletuk gubeng, sambil tertawa dingin. Tentu dia sudah melarikan diri cukup jauh. Kalau tidak, biarlah dia merasakan jeriji sakti dari aku syorang si gu. Belum lagi berhenti suaranya gubeng, di ujung bara genting itu terdengar suara tertawa tadi, hanya kali ini, terdengarnya sangat jelas sekali. Bagaikan kilat cepatnya, tubuh gubeng telah mencelat maju. Ia pun membentak, tikus busuk, mengapa kau tidak mau memperlihatkan dirimu? Dari arah barat itu terlihat sesosok tubuh mencelat memapaki, dibarengi tertawa dingin dan bentakan, kau turunlah. Gubeng kaget sekali, terpaksa, ia melompat ke samping. Masih dapat ia bersyukur, karena ia masih dapat lolos dari serangan orang tidak dikenal itu, yang telah memisahkan dirinya kurang lebih sepuluh tombak, tapi ia mendongkol. Dulu, belum pernah ia diserang orang secara demikian, maka ia segera maju pula. Akan tetapi dengan cepat orang itu sudah menghilang. Yosian sangat cerdas, segera ia dapat menduganya bahwa ia berada dengan musuh di tiga penjuru, maka bersama kawannya ia memecah diri, untuk mendekati mereka itu. Segera ia merasakan bahwa ia pun tengah dipermainkan, sebab musuh yang tidak dikenal itu, bagaikan bayangan, kesana kemari, selalu menyingkir dari kepungan. Waktu itu di luar rumah terlihat dua sosok bayangan tubuh yang langsing, mereka bergerak sangat lincah, mereka dipergoki oleh pihak tuan rumah, dan segera dihadang untuk diserang mereka tidak takut, terus melakukan perlawanan. Kedua bayangan itu masing memakai topeng hitam, senjata mereka adalah senjata yang panjang dan lunak, di bawah sinar rembulan yang guram, senjata mereka itu bergerak-gerak bagaikan ular licin. Di pihak tuan rumah, empat orang telah rubuh saling susul. Justeru itu, di antara mereka terdengar teriakan, dua orang wanita. Bekuk mereka hidup. Kedua orang itu membentak, suara mereka nyaring, mengikuti itu mereka menyerang dengan terlebih hebat, sehingga mereka tidak dapat dirangsek. Tapi dengan begitu, mereka tidak dapat merusak kepungan, sebaliknya, lantas terlihat gerakan mereka menjadi perlahan. Di antara pengepung terdapat juga yang mengumpat caci, sehingga suara mereka jadi berisik sekali. Dikala kedua wanita itu terkurung hebat, mendadak di situ muncul sesosok bayangan fajar dan dengan cepat orang melihat nyata mukanya yang pucat dan menakutkan, tidak miripnya muka manusia biasa, seperti muka mayat hidup, membuat hati semua orang yang melihatnya jadi ciut nyalinya dan kecil hatinya. Bayangan itu menyerang keras sekali. Dia juga segera dapat merubuhkan tujuh atau delapan orang lawannya. Melihat bayangan tersebut, kedua wanita itu kaget dan girang. Kuang, mereka berseru, tapi segera berhenti suara mereka, tanpa mereka merasa mereka dihampiri, untuk dibekuk masing dengan sebelah tangan orang itu, untuk dibawa menyingkir. Cuma dengan beberapa lompatan, mereka sudah hilang dari delapan para pengepung itu. Kedua wanita itu bukan lain dari Giyok Cu dan Lin Eng. Mereka mengetahui kepergian Kuang Tan bertiga, lantas mereka menyusul. Jika mereka minta ikut dengan berterang, pasti mereka ditolak. Mereka sama membekal cambuk. Di luar pekarangan, mereka terlihat oleh para penjaga, mereka dibiarkan lewat. Tapi orang itu segera lari melaporkan kepada Bintian Ong. Gesit kedua gadis itu, mereka dapat mengikuti Kuang Tan bertiga. Mereka heran waktu tiba di Tsu San Chung, mereka tidak menghadapi suatu rintangan. Lin Eng mengutarakan kecurigaannya pada Giyok Cu, mustahil musuh tidak mengadakan penjagaan. Lihat, Enci, apa itu kata Giyok Cu menunjuk, sebelum ia menjawab. Lin Eng segera menoleh, maka ia melihat di bawah sebatang pohon yang liu, rebah dua sosok tubuh manusia. Ketika Nona Bin dan Nona Siangkoan itu mendekati, mereka memperoleh kenyataan kedua orang itu dalam keadaan tertotok urat gagunya. Mereka itu rebah tanpa berkutik. Kedua mata mereka dipentang lebar-lebar. Pasti dia yang menotoknya. Kata Lin Eng tertawa, Adiku, mari kita maju terus, tidak usah kita berkhawatir lagi. Giyok Cu menurut, maka itu mereka maju terus. Mereka tiba di pekarangan rumah Kenen di saat kawanan Ceng Kiepe itu tengah dibikin pusing oleh Kuang Tan bertiga, yang sengaja bergerak mirip bayangan, untuk mengacaukan kawanan bendera hijau tersebut. Mereka kena dipergoki dan itu mereka dicegat dan dikepung. Kewalahan mereka memecahkan kepungan. Kuang Tan telah memancing Yosian pergi jauh, lantas ia lari mutar, guna menemui Tan Gosan dan Siang Bu, justru di saat kedua gadis itu tengah dikurung dan terancam. Maka ia segera menyerbu ke dalam gelanggang, untuk menolongi mereka. Sebenarnya ia mendongkol untuk kesembronoan kedua gadis tersebut, yang menempuh bahaya tanpa ada perlunya, ia sendiri hanya bermaksud mengacau belaka. Dicekalnya si gadis oleh Kuang Tan, kedua nona itu tidak mengadakan perlawanan bahkan mereka membuat kaku tubuh masing sehingga gampang sekali mereka dibawa lari. Segera mereka tiba di tepi sungai, jauh dari rumah Kangin.